Aksi koboi jalanan kembali terjadi sodara pegawai pemerintah dari Kementerian Pertahanan menodongkan senjata kepada pengendara lain. Apa penyebabnya dan apakah mobil berplatinas harus diberi jalan? Berikut diskusi bersama Nabil Abiyasha. Aduh lagi-lagi aksi koboi jalanan kembali terjadi. Kali ini dilakukan oleh pegawai pemerintah dari Kementerian Pertahanan. Anggota TNI berpangkat kapten menodongkan senjata kepada pengendara lain gara-gara tidak dikasih jalan. Jadi apakah kita memang harus kasih jalan kepada mobil berplatinas? Yuk kita diskusi. Jangan lupa subscribe dulu channel Youtube Liputanam SCTV. Akibat aksi koboi-nya di Tol Jagorawi membuat Kapten RS akhirnya dibebas tugaskan dari Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan secara resmi sudah melakukan proses hukum terhadap personil Kemhan yang melakukan tindakan tidak patut di Tol Jagorawi. Yang bersangkutan diputuskan akan dikembalikan ke Mabes TNI kepada seluruh masyarakat yang merasa tidak nyaman. Dan merasa tindakan personil Kementerian Pertahanan tersebut tidak patut dan tidak layak. Oleh sebab itu dengan terbuka kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat. Bukan hanya dibebas tugaskan pelaku juga kini tengah menjalani pemeriksaan di Mabes TNI dan terancam akan diberikan sanksi. Sayangkan karir yang dibinanya kini terancam hanya gara-gara tidak diberi jalan oleh pengendara lain. Nah pertanyaannya apakah kita memang harus memberikan jalan buat mobil berplatinas? Kalau untuk kendaraan yang mendapatkan prioritas ya Mbak ya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 134 Undang-Undang Law Lintas dan Langkutan Jalan, di sana sudah disebutkan tujuh prioritas kendaraan yang mendapatkan prioritas. Sebagai contoh, mungkin urutan pertama di situ kendaraan pemadam kebakaran, kemudian kendaraan ambulan, terus kemudian kendaraan untuk memberikan pertolongan kecelakaan law lintas dan sebagainya. Nah jadi untuk kendaraan platinas di sini tidak mendapatkan prioritas. Tidak mendapatkan prioritas. Aksi koboy jalanan ini bukan kasus yang pertama. Sebelumnya juga banyak banget pengendara yang arogan di jalanan udah kayak jagoan. Tapi setelah masukin proses hukum, ya ujungnya juga sama, yaitu minta maaf. Itu tadi hanya sedikit contoh. Apakah kalian punya pengalaman yang sama juga? Pernah, sering itu, karena kan saya kebanyakan di jalan juga ya, sering mengalami kayak gitu. Apa, dia kelaksonin pakai strobo tuh, tapi nggak ada patwalnya, karena itu menggaguh juga. Banyak kita hidup di jalanan sebagai driver, jadi sering. Kadang ada kendaraan yang mobil lintas itu masuk busway, kadang mau galugalan atau suka ngambil jalur kiri dan ya tanggapannya sebenarnya itu nggak bagus lah untuk kita semua gitu. Sebaiknya sih jangan terulang lagi gitu. Kadang ada juga, kita lagi jalan enak, lagi bener-bener di jalur kita kok, kita dia pakai ini kan. Tuh, no, 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 wih, seolah-olah dia yang punya ini kan, kita juga bayar di sini gitu kan. Iya, kayak dia yang punya negara gitu, terus itu siapa? Terus gimana kalau kita tiba-tiba ketemu dengan para koboy jalanan ini? Apakah kita ngalah aja atau kita lawan? Ada satu prinsip defensive driving. Defensive driving ini adalah cara mengemudi dengan perilaku yang baik. Perilaku yang seperti apa? Yang berbagi di jalan raya, sopan di jalan raya, menerapkan kaedah-kaedah berkendara yang benar. Sehingga kalau itu dilakukan, kita semua dalam posisi yang aman. Kalau kita aman, artinya kita berbagi dengan yang lain, tidak saling mengedepankan ego. Iya, namanya juga di jalan, milik kita bersama. Aturannya juga udah jelas, hanya ada tujuh kendaraan yang diprioritaskan. Yang lain, kalau mau lebih cepat, berangkat lebih awal. Gimana menurut kamu? Lanjut di kolom komentar, saya Nabila Biasa, sampai jumpa.